hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala laha wala kuwata ila billah yang saya hormati Yai Najib Yai Badawi moderator tak lupa guru kita semuanya saya ngundangnya dik dik Baha Udin dik Gus Baha menang tua ngelola semuanya Hai Kiai Zainal dan kisar kasih hadirin hadirat Rahimahkumullah Hai saya termasuk yang menghafal Quran itu ketika sudah agak dewasa sehingga ketika menghafal Quran itu dewasa sudah mempunyai bekal ilmu-ilmu nahu sorob Hai saya memperhatikan mushafnya dulu ketika menghafal Quran ya mushafnya tentu menaruh kudus mushaf pojok itu Hai diperhatikan saya perhatikan dari segi rosemnya juga ternyata rosem Hai penulisannya berbeda dengan Imlai misalkan langsung saja saya praktek ayat-ayatnya saja Hai misalkan dalam surat al-dharyat was sama abanayna ha biad biaydi huwa innala musion Hai kata biaydin Hai itu dalam penulisan rosem itu yaknya dua yaknya dua ini kan menyalahi layat tafiqo Hai ma'a kau wa'idil kitabah al-imla'iyah Hai kemudian Hai ada lagi misalkan wayadu'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil-khair Hai penulisannya wayadu'u tidak menggunakan wawu ini hal-hal yang lain Hai yang berbeda antara penulisan imla'iyah dengan rosem usmani itu membuat saya kemudian mencari dari segi maknanya dari segi pemaknaannya Hai ada kitab Hai al-buhus al-qur'aniyah Hai yang disusun oleh para ulama Mesir majbah bus-buhus Hai itu mencoba Hai mau menerangkan misalkan tadi was sama abanayna ha biaydi huwa innala musion ternyata ketika rosemul usmani disitu menyertakan dua yak yang harusnya satu itu memuat makna biaydin para mufasirin biku watin tapi karena ada dua yak akhirnya biku watin sadidatin Hai namut mubalaqoh nanya Hai mubalaqoh kemudian wayadu'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil-khair ini tidak menggunakan wawu ini menunjukkan ada suratud du'a cepatnya du'a orang-orang kafir bisyarri seperti du'anya bil-khairi Hai karena seakan-akan kalau menggunakan wawu kan ada sekatnya ini tidak ada sekatnya sehingga suratud du'a menjadikan suratud du'a kemudian ini konteks seperti ini kaedah-kaedah setelah ini disebut dengan istilah hadf maka ada kitab yang bagus do'a karya ilmaq ulamak mesir disertasi do'a hiratul hadf al balagi fil quran milikat itu kan ada nahwi ada balagi kalau nafi biasa misalkan lam yad'u'ul muslimu namanya alam yadu'un al-muslim ini kan wawu illatnya dimajzum dijazumkan ini nahwu tapi seperti tadi misalkan wawu yadu'un insanu bisharri du'a'awu bilkhair ini namanya had al-balawi hadirin hadirat rahimahkumullah ada juga hal ini yang menarik bagi saya ini berkaitan dengan cerita-cerita yang ada di surat kahfi misalkan kita sering mendengar ayat-ayat dalam surat kahfi misalkan jali kafiro kubaini wabainik hadafiro kubaini wabainik sauna biuka bitakwili malam tastati alihi sobro bagi yang hafal Quran mesti sudah tahu ini dibawahnya dalika takwili malam tasti alihi sobro yang atasnya itu tastati yang bawahnya ini tasti ini ada isyarah makna kenapa yang bawah ini tasti yang atas tastati ini kan berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang mencari ilmu kepada Nabi 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 hidir jadi Nabi Musa ilmu kan ilmu syariat ilmu syariat diajari ilmu hakikat pertama diperlihatkan Nabi hidir itu melubangi kapal kemudian membunuh anak kemudian merenovasi bangunan yang hampir ruboh itu itu bagi ilmu syariat janggal semuanya maka karena janggal Hai yang dalika takwili malam tastati alihi sobro yang atas ini ini masih bulet masih sulit bagi Nabi Musa untuk memahami itu tapi setelah dijelaskan amal amasafinatu amal hulamu amal jidaru kemudian indali ketakwili malam tastiq itu sudah plong Nabi Musa untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh Nabi hidir itu kemudian di dalam surat kahfi yang lain Hai Hai famas to'u ayyad haruhu famastata'u 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 ayyad haruhu famastata'u Hai unakba jadi ini berkaitan dengan kisah Hai edul kurnain yang ketika itu membuat sat membuat apa namanya pagar yang tinggi ketiginya sampai segunung itu itu menggunakan hadit menggunakan besi dilapisi tembaga Hai disitu menyebabkan yakjud makjud ini tidak bisa Hai keluar dari Hai keluar dari apa kerangkengan yang dibuat oleh Hai dul kurnain tadi sehingga famastata'u ayyad haruhu famastata'u lahu nakeba Hai famastata'u ayyad haruhu mereka itu tidak mampu untuk menaiki untuk ya keluar dengan cara menaiki yang kedua tidak mampu juga untuk melobangi kira-kira melobangi dengan menaiki itu sulit mana sulit melobangi maka menggunakan istata'u famastata'u lahu nakeba yang pertama tahu famastata'u ayyad haruhu famastata'u lahu nakeba ini rahasia-rahasia yang ini berkaitan dengan Rosmu Usmani Hai terakhir Hai jadi memang ayat-ayat Al-Qur'an kadang ini keluar dari koedah nahwiyah Hai keluar dari koedah nahwiyah Hai misalkan Hai ada ayat Hai inna rahmatullahi koribun minal muhsinin inna rahmatullahi koribun minal muhsinin Hai kalau menurut koedah nahwiyah ini harusnya kan inna rahmatullahi koribatun minal muhsinin Hai tapi yang terdapat dalam mushab apapun Hai ini koribun kemudian para ulama ini tugasnya para ulama jadi apakah Al-Qur'an salah tidak salah karena koedah nahwu itu datangnya lebih kebelakangan daripada Al-Qur'annya koedah nahwu itu disusun setelah ayat-ayat Al-Qur'an sehingga kalau seperti itu koedah syaddah ini harus para ulama orang-orang fasir yang mencari pemahaman tentang hal ini maka orang ulama misalkan dalam kitab nadmud durar fitanah subil ayat wassuar Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa inna rahmatullahi koribun minal muhsinin yang korib kepada Allah itu bukan hanya rohmat tapi justru al-muhsinina yang dekat dengan koribun dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya